Ya, Menko Polhukam, Mahfud MD akhirnya buka suara soal polemik politik Partai Demokrat. Menurut Mahfud, sampai dengan saat ini Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masih resmi tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pemerintah belum menentukan sikap berikutnya karena belum ada laporan dari kelompok Deli Serdang ke pemerintah. Bagi Menko Polhukam, Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak dapat dihalangi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Mahfud MD juga pedagaskan pemerintah hingga kini masih mencatat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara bila ada perubahan, pemerintah akan melakukan penilaian atas kesahihan keputusan terkait pemimpin partai yang diprakarsai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi permasalahan internal partai. Sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama berdasar Undang-Undang Partai Demokrati, yang kedua berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Diri Serdang itu sah atau tidak? Nah, nanti kita nilai. Kita akan nilai sedara terentak.